Aura harus bermain agak sedikit agresif karena mereka sudah memiliki Kufra, mereka memiliki Kivani mereka harus ngamanin semua boost dan juga mengamanin semua jungle yang dimiliki dari tim Ony kalau mereka yang mendapatkan kemenangan so, ini dia ini adalah match pertama match dari Aura Fire versus Ony Esports saja dengan draft yang cukup membingungkan dan bahkan meng-counter permainan dari tim Aura tanpa berlama-lama untuk sempat membalik kemana pun kalian berada kita sebentar lagi menuju ke Reline of Dawn Are you ready? Ready Oh, bulung Eh, apa, bulung Bawa, wawa Are you ready? Let's go Let's go Go to the land of Dawn di match pertama ini season 9 wiknya kedua Sang dengan rubinya di arah mid lane Bener aku Bener Muter lagi ya dia Muter lagi Eh, emangnya teh bikin Aeng pusing Tuh kan mid-nya rubi Atau Pusing pala Tadi udah pusing mikir-mikir teh Ternyata bener Aeng Ternyata kita dijuk ya Iya Oke Dan kali ini Benedetta Jungler Di tangan Ony Esports Sementara Godiva akan bermain lebih agresif Sesuai dengan perkataan dari Oji Tapi Kabuki Wuh, itu steel cable-nya connect Semua langsung melahap ke arah seorang Kiboy Mau gak mau Mereka harus bermain dengan agresif Kenapa? Karena mereka memiliki kufra Mereka memiliki funny Mau gak mau Sedangkan Sir Fitlands Mencoba untuk melakukan Sedikit pencurian Satu bari attribution masih ditahan Begitu saja Dan nampaknya berhasil diamankan Kali ini oleh seorang Sir Fitland Sampai tertangkap di depan sana Oh-oh Kali ini bakal coba didapatkan K Tapi ternyata Versus Bakal di tangan dari tim Aura Fire Lihat Sir Fitland mencoba untuk bertahan Dan First Blood Diamankan dari tim Aura Fire Tidak bisa dijemput Tidak bisa dipanggil Keuntungan di tangan tim Aura Fire Aura Fire Kehilangan orange buff juga Dan kali ini Dari Keyboy Masih coba untuk menaruh trap terlebih dahulu Aura Fire Yang udah bener-bener Ini peka banget Sehadap minimapnya Karena pergerakan yang cukup agresif Dari Aura Fire Kali ini Onyx harus berhati-hati sih Wah Lihat Ponyok banget Esmeraldanya Ketika melawan seorang di red cewek Masih menunggu Harus ke arah item-item yang dia butuhkan Bahkan Lihat Turtle sudah muncul Ke land of dawn Aura Fire Kali ini Akankah dia mendominasi Di arah Tartal Tapi ternyata nampaknya Sir Fitlens yang membuka jalan terlebih dahulu Ponyokan Iya masuk kali ini Taira Defense Connect Ke arah seorang Sun Suns yang masih tambah Dan di area depan kali ini Masih cukup jauh dari Sir Fitlens Tapi mulai datang Bootsnya Mulai mengharap Dan bahkan Fluffy Menjadi kotak pertama kali ini Kak Buki berhasil Ngedapetin turtle-nya Tapi itu ternyata Dia akan coba mukul Mundur aja Ngedapetin purple buff Terlebih dahulu Hanya satu yang tumbang Dari tim Aura dan juga Onyx Boots tiba-tiba datang Hentikan pergerakan Dari tim Aura Fire Kalau misalnya itu tadi Boots gak dapet Satu poin kill Itu bakal Ruki Opuk Iya tapi udah jelas ya Kalau kita tau dari Ultimatenya sendiri Abyssum Strike Ini mirip dengan Balmond juga Persentate HP Iya betul Iya dan dengan tersisanya Seperti 4 HP tadi Pastinya Esmeralda Fluffy Gak akan bisa survive Itu bocor banget Bustad Dari awal Dari aku liat ada Dirat di pick Udah fixnya lawannya Esmeralda Udah pasti disamping Kau kira tadi Tapi ternyata Udah sempet-sempet Digoce dengan Jangan ada jungler Kibu di depan sana Bersama dengan Godiva Ketinggalan satu level Dan tidak terlalu lama Kali ini bakal coba Diamanin CW masih mau lebih Their field line is coming Bersama dengan suara Kabuki Di depan sana Bakal coba untuk mendopinasi Nah CW Kali ini liat Katsu telah didapatkan Tapi nampaknya Kabuki Lebih sabar Terikur disiplin didapatkan Oleh suara Kabuki Kalau dia masih mau lebih Bisa sebenarnya Tapi dia mau milih Untuk mundur Disini Cimomo Iya main lebih aman tentunya Dan bahkan mungkin Nungguin Tyran Revenge Dari seorang Godiva juga Dapatkan momentum tentunya Yang lebih tepat Dari seorang Kabuki Kali ini satu sama Dari kedua tim Di menit yang ketiga Fluffy masih Benar-benar Struggle banget Ketemu sama Boots Yang mainnya juga agresif Ini pasti bakal ditabrak Terus S medal Dari sementara Di area atas pun CW juga bakal diganggu Dengan pergerakan ya Godiva dan juga Hai liat Bakal di zoning begitu saja Tapi Gak akan terlalu memaksakan Terkenasnya dari hainya Vestagr mencoba Untuk membackup Kali ini di momen Dan polisi ini bukan Tapi stun Mulai datang I'm offended Plus speaker Konek arah seorang Vestagr Tapi Masih Bisa survive juga Godiva dan juga Vestagr nya Karena backup yang baik Dari Aura Fire Oke tapi lihat Plating yang dilakukan Terhadap seorang Hai Memiliki keuntungan yang cukup banyak Bahkan sampai seribu Le 500 500 gold tadi Sempat unggul Dari tim Aura Fire Lihat Kiboy di depan sana Lele nya on point Terhadap seorang Vestagr Tapi dia tidak ada flicker Kembali dan damage Yang terlalu sakit Kiboy One by one situation Dan bang di depan sana Dari seorang Ruby Berhasil mendapatkan Satu poin Atas seorang Vestagr Dan Kabuki Kali ini Harus sedikit struggle Melihat permainan Invasi dari Jungle Tim Aura yang Diacak-acak oleh Tim Onyx ini Oke dan ini Lihat Satu kali burstrike aja Connect ke Fluffy Langsung mundur Fluffy nya Baru lanjut pakai Falling Sarmon Balik lagi kok Ini purple buff nya Diambil gak sih Kabuki gak memiliki purple loh Atau belum spawn Harusnya udah Tuh Kabuki gak memiliki purple loh Oke mungkin diambil Sama Sir Fat Lance Kali ini Tapi terlalu banyak Ini tim fight nya Cari kedua tim Apalagi Aura Fire Mereka masih memberikan pressure Terus menerus Di menit yang kelima Kabuki mulai datang Kali ini steel cable yang connect Dan bahkan Dari kotrotnya Belum dipakai Tapi lihat cewek Bakal coba 1v1 Dengan high Dua versus satu Oh my god Bukan 1v1 Ini Momocan Lihat Godiva Flicker with tire rest Tapi nampaknya cewek Sudah jauh di belakang Anti si sapi ini Lakukan bagus banget Momocan Iya Tadi dari 1v1 Jadi dua lawan satu Karena Godiva Mulai datang Membackup Rotasi Yang dibawakan Sama Godiva Ini yang perlu Diwaspadai ke Wawa Menurut aku Yes Dan juga sih Kalau dilihat dari Tempo permainan Aura Fire Mereka punya funny Mereka coba untuk main Lebih cepat lagi Namun dari unik Mereka bisa nge-defense Semuanya dengan Sangat-sangat baik sekali Dan bakar spacing Tercipta Bagi cewek yang bermain Bagi cewek yang bermain di Goldlands Karat pantem Sudah jadi Untuk bootsnya juga Bahkan ada Heptasis Jadi ini Agak berat sebenarnya Untuk Aura Fire Di early nya Mereka gagal Untuk mengendalikan Tapi mungkin Masuk ke mid game Mereka bisa pegang Karena mid game Kabuki udah harus Bisa mendapatkan Mungkin 1 sampai Dengan 2 point kill Setelah ini Terus cewek buka map Terus dengan Speed of Destruction nya Tapi ternyata Cewek Bangko bermain Lebih objektif Kali ini Dapatin turret Di area atas Mulai datang Kali ini kabukinya Tapi terlihat Sangat low Masih bisa di backup Oleh Godiva Hai juga memberikan Satu penetrasi Ke ada seorang Servit Lance Kamun Heboy Belum bisa mendapatkan Siapapun Dan bahkan Sans memukul Mundur Dari area atasnya Bermain lebih aman Dan kali ini Onikisport Mereka udah mulai Perlahan demi pasti Mereka memberikan Perlawanan balik Karena mereka udah namanin turret Di area atas satu kok Tapi ini yang kita bahas tadi Adalah bagaimana Dari kabukinya Sangat susah Untuk bisa mendapatkan Poin Lihat bagaimana Fanny nya ini Masih hidup damai Kosong-kosong-kosong Untuk kabukinya Sedangkan dari Onikis Semakin lama mereka bertahan Seperti ini Mereka akan sangat nyaman sekali Ceweknya udah dapetin item Bootsi yang juga bahkan Bebas di bottom lane Dan bahkan bisa menang Berhadapan dengan Esmeralda Benar banget Dan kali ini Lihat di area mid nya Godiva Terus nama ada Facehugger Oh hai Tekan Asmir Tapi ternyata Godiva bakal coba Keker terlebih dahulu Keyboy Masih bisa untuk Menjuk pergerakan Dari seorang Godiva Ternyata di area bawah Bootsnya Langsung dipanis Begitu aja Kabuki mulai datang Langsung cutthroat Kadang gak ada seorang boot Tapi kali ini Saat Bakal coba untuk Nahan diri depan Seat-sepat yang bakal Coba dituju Oleh seorang Godiva Dan bahkan Aura Tidak mau kalah Objektif Mereka langsung Dapetin turret Di area bawah Sementara Teamfight nya masih berlanjut nih Yes Benar banget Teamfight yang sepertinya Gak habis-habis Fluffy diselamatkan Kembali dari Vesager Ini Vesager Benar-benar Menjadi sayap pelindung Dari para sang naga ya Apu-Awa ya Yes Tapi secara objektif Wise tadi Aura Fire Dia udah main bagus banget ya Apalagi bisa mendapatkan Satu poin kill atas Boots yang memang Sedang menang level Dan Laini Oke Oke Disana saya Fitland Kali ini berhasil Dicuari kembali Retribusi yang cukup baik Tapi liat Ambil strike Kabuki One last hit Got a trigger Disana nampakkan Dari burn Yang dimiliki key boy Bahkan mereka harus kehilangan Satu buah Servantless Dua poin sudah hilang Membuat Aura Fire Mendapatkan keuntungan yang Sangat banyak Sang naga mengamuk Oh my god Tiba-tiba ada sedikit Ikan-ikan Paus Nampaknya Iya Tiba-tiba ada paus Jadi kita harus bersabar Terlebih dahulu Terlebih-lebih pelan Tidak bisa main cepat Oke Tapi momo-chan nampaknya Kita udah bisa masuk Langsung menuju Karoline of Dawn Dan kali ini liat Kabuki skabbing Tidak bisa menjadi pilihan Defensi terlalu sakit Dengan adanya Empat bayaran di arah Toe plane Mendapatkan satu orang boost Mereka berkomit Apapun yang terjadi di atas Mereka akan mendapatkan Turretnya Dapatkan turret Kaydiaman kelari tim Aura Fire Dua turret sudah di tangan mereka Onyx Esports yang merasa Struggle untuk kali ini Momo-chan Iya Dan kali ini dari Aura Fire Mereka Mencoba untuk Dapatkan objektif terlebih dahulu Tentunya bakal menjadi kunci juga Tapi kabuki Bermain dengan sangat amat Agresif Mencoba untuk mendapatkan Purple yang dimiliki oleh Onyx Esports Wow Untung retribution Sheer Vietlands Gak berhasil tercolong Terdiri depan sana Dari itemnya Silahkan obong wawah Yes cewe Berserker Fury Kalau kita lihat Putusnya juga sudah dummy ice Jadi ini akan full untuk item defense Buat putusannya mengandalkan Heptasis saja Kalau kita lihat dari Serfit Lange nya Baru di War Axe Belum ada item kedua Sedangkan untuk kabuki Sudah jelas ada Dreadnought armor disana Jadi lebih ke defense juga Buat kabukinya Jadi ini menarik Karena dodo nya Memilih untuk bermain safety Daripada untuk Super agresif dengan full damage Bukan hanya itu aja Lihat bermain split push Sudah dilakukan oleh tim Aura Fire Mereka ingin melakukan objektif Dengan cukup baik Bahkan di depan sana Para pemain dari tim Aura Fire Mereka benar-benar mengincar Di arah mid lane Turet mid lane nya Serfit Lange sudah kehilangan Sedikit objektif Kecil demi sedikit Dan membuat Coltif run skip nya Cukup jauh 2700 di menit ke 9 Memo Chan Iya dipegang oleh Aura Fire Dan kali ini Lihat Godiva Yang harusnya sudah ketahun juga Positioning nya Terkena satu buah Misal Aero dan bahkan Sans Bahkan coba untuk menahan Di area depan kali ini Godiva Kalau coba mungkul mundur Tarik ulur dulu Tapi yang mau find it konek Terus orang Godiva terkena stun Dan bahkan Oh Godiva Masih bisa survive Tapi terlihat di area belakang High nya Membully-bully Dan bahkan 4 tumbang Dari Onik Ispon Masih mau lebih High Bakal coba mengejar Tapi tidak bisa menumbangkan Keyboy Itu cukup Dari Aura Fire Setidaknya mereka bisa Menumbangkan 4 pemain Dari Onik Dan padahal Itu Godiva tipis banget Tapi ujung-ujungnya Dia memang tumbang Tidak 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 Onik Ispon Mereka harus lebih pekat Mereka harus lebih sadar Kalau Aura Fire ini Sayap pelindungnya Bukan di Godiva Bukan di Kabuki Mereka harus tutup Pergerakan dari Vashager Vashager lah Yang selalu Menjadi Sebuah perlindungan Aura Fire Mendominasi Segala team fight Dan dimiliki tim Aura Fire Berkat Vashager Dan satu lagi sebenarnya Untuk komposisi dari Aura Fire Ini sangat cocok Untuk melakukan team fight Sedangkan Onik Ispon Lebih ke orientasi Untuk mendapatkan Satu hero dulu Oh mereka pick Satu persatu ya Betul Untuk team fight gede Udah pasti lah Udah jelas disana Ada Vashager Yifnya Real world manipulation Masih ada Fluffy juga Untuk menerima semua damage Ini sisinya cukup banget Sebenarnya dari Aura Fire Untuk mau fight Lima lawan lima ya Mereka bakal pede banget Apalagi Hai yang tidak Tertangkap 1-0-4 Tentunya Quick draw-nya connect Dan makanya Recoil juga baik banget Dari seorang Hai Sementara Godiva Masih menjadi garda terdepan Kali ini di area mid-nya Bakal coba dipaksa Ternyata tidak Mau terlalu gagabah Terkena Satu Dua Yang mau vending Dari seorang Sans Fluffy mencoba untuk Make up Dan Sans-nya tumbang Di area depan kali ini Ternyata Seorang Keyboy Tidak bisa membantu Sans berada di garda depan Karena Gemets Yang dimiliki oleh Aura Fire Kali ini sudah terlalu Lebih banyak Ini bencana Lihat ini Bit the turret Best turret Yang bakal coba didapatkan Kabuki Hilang di telan bumi Langsung tanpa Masa basi Di tengah sana Menjadi sebuah perlindungan Yang berhasil Namankan Timoniki Esports Aura Fire Mereka kehilangan kabuki Tapi mereka berhasil Menambahkan best turret Di area bottom lane Dengan cukup baik Lihat Tidak peduli Tidak peduli apapun yang terjadi Aura Fire memilih Dengan sabar Dia ingin mendapatkan Keuntungan maksimal Bahkan disini Di depan sana Service lane Hampir set to pick off Damage dari clean Sudah harus diantisisi Api Goriva Berada di guys depan Bus Sans Tidak boleh terlalu Offside Dan kali ini Bus coba melakukan Clear minion Sajanan Nampaknya Belum bisa mempertahankan Turret Di arah Home lane-nya Memo Chan Objektif Objektif Dan objektif Dari Aura Fire Kali ini Di menit yang ke-12 Neka udah Mengantongi banyak banget tuh Turret kali 7 Turret dipegang oleh Aura Fire Dan bahkan Teman-teman yang lagi lapar Mungkin ya Pas lagi no bar nih Jangan lupa pakai kode Promo MPL ID X-Grebs Dapetin diskon 50% Dan langsung di-scan aja Alright Clear minion Lele-nya gak berhasil Tapi Fluffy Mencoba teman-menang Surah Keyboy Demi saya berikan Quick draw Dari seorang high Kali ini agak sedikit Tersampar Keyboy memilih Untuk mundur Tidak memiliki high ground Defensif Untuk segi magical damage Mereka punya Benedetta Tapi mereka tetap Masih butuh Magical damage Yang seperti aku bilang sebelumnya Benar yang kamu bilang Kurang banget ya Dari Onyx Esports sendiri Dan Godiva Ini yang menurut aku ya Yang mendistract Dari Onyx juga Sebenernya keberadaan Dari Godiva Ji Yes Bahkan dengan ada Kekeran-kekeran Teran revenge ya Itu sebenernya Udah ganggu gameplay Itu psikologisnya kena Insecure Iya 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 gak sih Insecure Karena ini tiba-tiba bisa loncat Dari mana aja nih Godiva nih Yang bangun-bangun gedung Insecure Bener Tapi dari Onyx Esports ini ya Mereka harus bisa memaksimalkan juga sih Untuk potensi hero nya Satu adalah main pick-off Yang kedua Dan mereka harus bisa untuk memainkan split push juga Split push Culik-culik ya Karena menurutku disini Untuk fight Cara 5 lawan 5 Ini bakal susah banget bagi Onyx Esports Oke Tapi nampaknya Onyx Esports masih mau bermain dengan 5 vs 5 Kabuki terkena Teres Dari Sorokodiva Tidak berhasil berkenaan apapun Sedangkan stas di depan sana Puster Pertaka bilang Lele on point E-boy masih mau lebih Masangguh menjadi pilihan Tapi di belakang sana Cewek berhasil menangkap Bergerakan dari Sorokodiki Masih mau lebih Cewek Dewes yang terus sakit Tapi lihat Wendor Buka menjadi pilihan utama Target ke arah yang salah Cewek hampir saja bisa memenangkan Dari 2 vs 1 Tapi disana dia memilih ke arah Seorang Godiva Karena kalau pakai Moskov itu Apa tuh? Itu targetnya diganti Jadi yang terdekat Kan kita biasa tuh Darah terendah Iya darah terendah Kalau Moskov itu setahu aku Maksimalnya dengan Targeting yang terdekat Karena dia tuh Terlalu ini sih menurut aku Pendek range-nya juga Iya Aku Aduh lupa ya Aku nonton di siapa ya Kalau gak salah Kalau gak salah ya Aku nonton di salah satu Pro player juga Kenis ya? Oh Wawa Bukan Oh Wawa Oh bukan ya Kamu gak kelihatan Aku mau bilang Tuturu atau Tuturu ya Aku lupa Pokoknya intinya ada kok Ini Plus ada Abysswalker Buat ngejuk-ngejuk juga Tapi Kalau damage-nya sebenarnya udah masuk Dan attack speed-nya udah cukup sih Cuman satu sih buat Onyx disini Menurutku dari Aura Last Team mereka keren banget Kofra yang ngedinase semua Juk-juk yang dibilang sama Moschad tadi Yes bener banget Yes bener banget Dan bahkan kita lihat disini Aura Fire menominasi 5000 gold Dan bahkan dari tim Aura Fire mereka akan mendapatkan satu buah Lord dengan bebas Karena masih 12 detik Lihat Hai-nya bener-bener mendominasi Depan sana servit lens Bergerak dengan cukup bebas Seharusnya bisa masuk Dan lebih memilih ke reset Di reset oleh Hai Di reset Ini karena mungkin Hai sadar Kalau dia memaksakan keadaan Ini malah bisa menjadi adanya blender Bener juga dan ini Belunder Kata lah Ini ya Item dari Aura Fire langsung mengarah ke physical defense Dua anti kuiras Ada Fluffy Ada kabuki juga Dan kalau kita ada dari itemnya sendiri Ini bakalan rose gold meteor juga nantinya untuk kabuki Ini Godiva udah tebel banget sih Kalau kalian lihat ya Itu damage-nya cewek tuh Ditahan semua sama Godiva Ada anti kuiras Ada iya Tapi kalau nanti ada DHS Itu yang bocor Godiva Nah iya Masalah ini dari itemnya cewek juga belum jadi semua ya Wess Belum jadi semua Man of nature Melvickror atau DHS Aku sih DHS ya Kayaknya dia mau Kalau main skill Ada Esmeralda soalnya Iya sih Oke tapi lihat di depan sana Boost lagi-lagi Yang menjaga-lagi Kepada bangga beras Dengar-dengar Boost seorang diri Boost versus everybody Bukan jadi hal yang baik kabuki Memang dihentikan pergerakannya Tapi lihat Masih malah pilih Kacrot Oh my god Damage yang diberikan Dan suara kabuki gak bisa dibentuk kembali Flavie masih mau lebih Falling starboard Tiga ilang Ini bencana Aura Fire Mereka mendapatkan Lord Di atas menit 12 Mereka mendapatkan 3 point kill Lord sudah bergerak Menuju ke arah Bottom land Demonic is born Wow Ketika facehugger buka Real manipulation nya Gak ada yang bisa lari dengan mudah Tentunya Tiga tumbang Di tangan Aura Fire Dan bahkan menisahkan Sir Fitland Kali saat juga udah mulai respawn Dan bahkan super minion juga udah mulai masuk Ke area basenya Mulai langsung Ngejok lagi Tapi kali ini high Sudah dipanding depan Mencoba untuk menahan Masih membeli Tapi terlalu Sir Fitland Tumpang di tangan seorang high Dari depannya Gila Kabuki Lihat di base nya pemucan Set 2 miliar Ini dia Kabuki